Intro Selamat datang balik di channel Hariware Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu Pada video kali ini kita mempunyai pembahasan yang sangat menarik mengenai rahasia dunia, Rusia dan Vatikan Intro Rusia yang membuat Amerika penasaran dengan tempat rahasia yang bernama Metro 2 Banyak yang tidak tahu dengan lokasinya Pemerintah Rusia pun menutup-menutupinya Dan apa saja sebenarnya yang ada di dalamnya? Sebelumnya mari subscribe di channel ini untuk terus memberikan dukungan dan agar selalu merima berbagai video misteri dunia terbaru setiap saatnya Rusia memang punya banyak fakta menarik Disamping pemimpin-pemimpin dan kebijakan yang kontroversial serta militer yang tidak main-main Juga adanya rahasia yang membuat dunia penasaran Hal tersebut salah satunya adalah karena sebuah tempat rahasia yang bernama Metro 2 Lokasinya tidak banyak yang tahu Tetapi informasi mengenai hal ini sudah banyak bertebaran di publik Lalu apakah sebenarnya yang ada di dalam Metro 2 ini? Jaringan Intel Rusia menamai jalur Metro 2 dengan sebutan D6 Menurut beberapa referensi, jalur ini berada di kedalaman 50 sampai 200 meter Yang menghubungkan Kremlin secara langsung dengan gedung Intel Rusia Bandara pemerintah dan kota bawah tanah di Ramensky Dan intinya, jalur ini bisa digunakan pemerintah dengan ekspres Tanpa gangguan macet, tanpa resiko bahaya apapun Metro 2 adalah jalur khusus yang mana tidak sembarangan orang bisa memasukinya Yang sangat rahasia serta tersembunyi Lalu bagaimana orang mengetahui lokasi ini? Ada beberapa testimoni dari peneliti dan beberapa pejabat negara Yang memberikan klu tentang keberadaan Metro 2 ini Bagaimanapun sejak dulu hingga sekarang Sepertinya jalur tersebut memang sengaja dirahasiakan Entah itu alasan politik atau alasan apapun Menurut berbagai observasi Metro 2 terdiri dari beberapa terowongan dan banker Beberapa pejabat Rusia sendiri pernah membocorkan mengenai Metro 2 ini Seperti mantan kepala stasiun Moskow Metro, Dmitry Gaev Yang berkata, banyak yang membicarakan jalur rahasia itu Saya tidak akan menyangkal apapun Karena akan mengejutkan kalau dibilang tidak ada Kalau ditanya, bisakah kita mengangkut penumpang dengan jalur ini? Itu bukan keputusan saya Tapi bagi organisasi yang memilikinya Saya tidak menyangkal pula kemungkinan itu Di bawah kota Moskow ada sebuah dunia tersembunyi Yang terdiri dari terowongan, banker, gudang, dan katakomba Di bawah tanah terbentang puluhan meter jalur bawah tanah Dan memang sebagian besar tidak bisa diakses secara leluasa oleh masyarakat umum Dan bersifat rahasia Sangat menarik mengetahui di bawah tanah Rusia Bahwa juga terdapat banker nomor 42 Banker bawah tanah di sebelah stasiun Metro Tangan Skaya Ini dibangun di tahun 1950-an Pada puncak Perang Dingin Pintu masuknya dikamuflasikan di rumah pada abad ke-19 Yang terlihat biasa-biasa saja Padahal dindingnya menyembunyikan tutup semen Setebal 6 meter Banker ini terletak di kedalaman 65 meter Atau setara dengan 17 lantai bawah tanah Dan berada di level yang sama dengan lini lingkaran Metro Dan tidak kalah mengejutkan juga di Rusia Memiliki banker yang bernama Banker Stalin Banker Stalin terletak di dekat stasiun Metro Izmailovskaya Pembangunannya dilakukan pada tahun 1930-an Dan dirancang untuk menjadi markas cadangan komandan tertinggi Uni Soviet Banker ini terhubung dengan Kremlin oleh terowongan bawah tanah sejauh 17 kilometer Dan masih banyak misteri mengenai keberadaan jalur bawah tanah di Rusia Serta hal-hal rahasia lainnya yang tersimpan di daratan Rusia tersebut Sangat menarik untuk dibahas pada video selanjutnya Sekarang kita beralih ke Vatikan Banyak misteri yang juga melengkupi Vatikan Salah satunya adalah arsip rahasia Yang mengemparkan dunia Sehingga mengundang berbagai teori mengenai hal tersebut Terletak di bawah tanah di samping perpustakaan Vatikan Terdapat daratan rak-rak sepanjang kurang lebih 83 kilometer Yang menyimpan dokumen-dokumen langka Puluhan ribu hingga ratusan ribu dokumen bahkan berasal dari abad ke-8 Namun tidak ada yang benar-benar yakin berapa jumlah sesungguhnya Inilah penyimpanan arsip rahasia Vatikan yang dilindungi dengan penjagaan yang ketat Dokumen apa yang tersimpan di sana adalah misteri besar bagi masyarakat Tidak ada seorang pun kecuali kurator atau pengurusnya saja yang bisa memasuki penyimpanan tersebut Bahkan, pemilik arsip, paus itu sendiri juga terkadang tidak diizinkan masuk Rahasia apa sebenarnya yang ada di sana? Arsip rahasia Vatikan didirikan pada tahun 1612 Dan memiliki berbagai macam dokumen yang tidak terhitung lagi banyaknya Ilmu pengetahuan yang sangat banyak tersimpan dalam berangkat serahasia tersebut Tapi mendapatkan akses untuk membaca dokumen sangatlah tidak mudah Tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk ke tempat itu sampai tahun 1881 Saat itu, seorang cendikiawan katolik untuk pertama kalinya mendapat akses ke ruang membaca Tapi sebelumnya ia harus secara spesifik mengajukan permohonan dan mengatakan buku apa yang ia cari Tidak ada yang diizinkan untuk sekedar melihat-lihat apa yang ada disimpan di sana Dan sebanyak 35 ribu dokumen telah ditata berdasarkan indeks Tapi ini hanyalah sebagian kecil dari barang yang dimiliki Vatikan Jika ada seseorang yang ingin melihat indeks tersebut, ia akan membutuhkan izin pengelola arsip Hal ini didapatkan dengan rekomendasi tertulis dari pihak akademis yang ternama dan terpercaya Dengan kata lain, arsip Vatikan punya kontrol penuh siapa yang bisa masuk dan apa yang mereka lihat Pengelola arsip Vatikan mengatakan bahwa banyaknya kecurigaan seputar risi arsip Rahasia sebenarnya berasal dari kesalahpahaman namanya Dalam bahasa latin, ruangan arsip disebut dengan Arsipum Secretum Fatinacum Yang kemudian langsung diartikan sebagai Vatikan Secret Archive Tingginya kerahasiaan yang menyemuti arsip tersebut telah membuat orang-orang berpendapat tentang adanya konspirasi di dalamnya Teori paling populer bahkan tertulis dalam novel Dan Brown Bahwa jutaan perkamen yang tersimpan di rak-rak kuno tersebut adalah catatan paling awal tentang Yesus Kristus Dan tidak hanya itu saja, beberapa juga percaya bahwa para tahta suci menjaga catatan dan lukisan yang dibuat saat Yesus masih hidup Atau setidaknya saat setelah ia meninggal Sekarang kita berada pada bonus fakta Tahukah kita mengenai ruang bawah tanah di Basilica Santo Petrus? Basilica Santo Petrus adalah kajeban yang luar biasa dan menakjubkan dalam seni pahat dan arsitektur Istana kepausan itu dipenuhi dengan patung, seni, lukisan dinding, pengerjaan kayu, relikui, dan banyak lagi Tetapi tidak banyak orang yang tahu bahwa lima lantai di bawah arsitektur yang menakjubkan itu merupakan reruntuhan yang berasal dari petilasan kekaisaran Romawi Di bawah Basilica Santo Petrus terdapat kompleks kota pemakaman Tanah itu merupakan pekuburan yang ditandai dengan beberapa batu mausolea atau makam yang berukuran sedang dan beberapa reruntuhan lainnya Termasuk potongan lengkungan besar yang megah Bagian tersebut 90% berasal dari zaman kekaisan Romawi Pada abad ke-27 sebelum masehi sampai 476 masehi Di antara tingkat-tingkat lantai tersebut terdapat gundukan tanah yang berisit tulang-tulang St. Petrus Di lokasi itu terdapat batu di mana gereja Kristen pertama kali dibangun Sesuai dengan dekret yang ditemukan dalam Matius 16, 18-19 Tulisan tersebut dapat ditemui kembali di lingkaran cincin di kubah Basilica Santo Petrus Bagaimana menurutmu ada tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar dan kolom komentar di bawah Sebenarnya sama banyak hal yang belum akan kita bahas Untuk pembahasan yang lebih menarik selanjutnya silahkan teman-teman tulis di kolom komentar di bawah Tetap menantikan video selanjutnya Aktifkan notifikasi video dari channel ini nampakkan tombol subscribe dan klik ikan lonceng berada di sebelahnya Jika kamu menyukai video seperti ini silahkan tekan like dan share video ini Terima kasih sudah menonton hingga klik video ini Kami doakan semoga sehat selalu Sampai jumpa lagi